ganti air oh mas agung guys ganti air kemana oh ganti air oh nyemprot nyiram udah balik tau mas sampe sibuk ya lumayan lumayan, nandur apa ya ini nandur muru ya lagi 10 hos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat teman temanku yang udah klik videoku ini semoga videoku ini bisa bermanfaat buat kalian tentang keseharian ku di jepang dan kali ini mau ngapain kali ini aku mau pergi ke kantor camat guys kantor camat cabang ya guys jadinya deket disini jadinya sekitar 20 menitannya peda kalau cabang, kalau kecamatan pusatnya itu jauh banget harus naik kereta dulu harus jalan kaki juga baru sampe nah ini aku cukup nyepeda saja soalnya yang tadi juga lagi kerja guys soalnya lagi kerja terus kan kemarin itu aku habis libur 2 bulan ya cuti 2 bulanan di kampung ya nah ini setelah aku datang kesini itu diharuskan aku memasukkan alamat ke dalam KTP aku gitu guys karena kemarin itu ketika aku cuti itu alamatnya itu aku cabut semua data-datanya itu aku stop dulu biar gak ada tagihan masuk karena kalau gak di stop gitu tagihannya masuk terus guys sayang banget kan libur selama 2 bulan itu tagihan itu bisa sampe 7 jutaan guys yaitu bayar nengking bayar pajak bayar asuransi gitu jadinya sayang banget nah ini aku mau ngisi lagi alamatnya ke semula gitu kalau gak disini nanti aku kena dendam lah lebih tinggi guys lebih mahal kalau gak disini jadi status aku disini ilegal gitu bahaya banget guys makanya ini aku mau ke kecamatan dulu nyepeda guys ini tempatnya seperti ini padahal ini tadi tuh kerja terus aku pergi dulu minta izin sama bos nanti kalau udah selesai baru lanjut kerja guys jadi aku tuh tinggalnya di kampung ya guys ya begini tuh ini masih dalam begini tuh masih dalam kawasan kampung jadinya sepi banget walaupun jalan-jalanan udah bagus tapi tempatnya memang sepi guys di perkampungan ini guys tapi ini juga ada pabrik disini kemana-mana kalau gak punya simit gak berani ya guys ya yang namanya naik mobil naik motor itu bener-bener gak berani sedangkan bikin sim itu mahal gitu kalau sim mobil itu ya sekitar 25 jutaan lah kalau sim motor itu ya mungkin sekitar gak sampai 5 juta sih kalau sim motor guys tapi ya nerimo dululah nyepeda juga gak apa-apa guys gak ada gengsi-gensi yang disini mah oke di depanku ini ada panel surya nih guys jadi di jepang itu banyak banget panel surya kayak gini tuh panel surya terus disana tuh juga ada greenhouse greenhouse tempat kerjaku kan juga gitu guys tempat kerjaku tuh di dalam greenhouse greenhouse gitu greenhouse gitu kita nanam sayurannya di dalam greenhouse tuh nah kebetulan greenhouse itu juga apa kulinya juga orang Indonesia guys temen-temenku juga nah ini nih kooperasi nih kooperasi JA Japan Agriculture nih gede banget guys kayak stadion jadi hasil panen kita itu kita ngirimnya kesini semua guys kesini semua tapi karena ini hari ini tanggal merah atau apa ya kok libur itu ya bagus banget tancingnya oh kooperasinya libur setengah hari kayaknya guys nah seperti inilah greenhouse nya itu ada orang Indonesia guys itu ada orang Indonesia guys kita samperin guys wah udah gak ada dia nah ini kulinya orang Indonesia bisa juga gimana gak ada oh gak hilang hilang masuk ke rumah apa ya tadi aku lihat mau aku samperin bro kemana bro kemana ah ah ganti air ganti air mas agung guys ganti air kemana ganti air kemana ganti air oh nyemprot nyiram iya udah balik sampai sampai si bui lumayan lumayan nanduro apa ya nanduro 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 di luar biasa udah menjadi orang kepercayaannya bos ini aku harap duluan-duluan si si ya nah itu tadi orang Indonesia orang Kelaten sama disini jobnya pertanian dia udah nanam apa-apa sendiri tuh guys udah tinggal dikasih tugas aja sama bosnya tapi karena dia lagi kerja jadinya kita gak berani ngobrol lama-lama takutnya ketahuan sama bosnya bahaya gitu guys nah kayaknya disini guys kayaknya disini kita masuk disini tuh disana itu udah sampai kan guys tuh padahal ini cabang aja tempatnya bagus banget gede banget ya guys apalagi kalau yang pusat sana kalau yang pusat sana-sana malah kalau yang pusat sana itu malah tingkat guys disini aja nih cabang aja udah bagus banget ini guys ya langsung saja kita masuk mungkin aku gak berani rekam di dalam karena takut dimarahin atau apa-apa soalnya orang disini tuh banyak privasinya gitu loh guys oke parkir dulu sepedanya parkir sepeda baru kita masuk lumayan ngos-ngosan ya guys lumayan ngos-ngosan oke kita masuk dulu ya guys ya nanti aku ceritain gimana-gimananya ya guys ya nah jadi ini tempatnya guys gak begitu rame sih semoga nanti bisa ya guys ya oke tadi tuh udah dipanggil guys udah dipanggil udah ngisi-ngisi nulis data nulis nama nulis tanggal lahir terus pulang ke Indonesia hanya kapan balik kesini kapan terus diisi nah sekarang lagi diproses guys tadi karena aku gak punya itu kan gak punya apa gak punya nomor hp nomor hp bosku juga lupa jadinya tadi agak sedikit kendala gitu dia memastikan kalau rumahku tuh dimana gitu sampai nyari peta-peta segala gitu dan dicari di peta tuh bener-bener ketemu guys alamatku tuh ketemu nama rumahnya siapa bosnya siapa tuh ketemu gitu alhamdulillah jadi mereka percaya gitu takutnya orang gak bener gitu ya guys ya nah ini sedang diproses kita disuruh nunggu dulu pegawainya tuh bener-bener ramah gitu guys ramah banget baik gak ada yang namanya jutek-jutek gitu kita gak bisa nulis kita gak bisa baca kanji tuh diajarin gitu insyaallah luar biasa pelayanan di jepang tuh alhamdulillah robbilalamin udah selesai guys alhamdulillah tapi lama banget 2 jaman 2 jaman baru selesai karena gak tau mungkin banyak antrian mungkin ya mungkin banyak antrian jadinya lama banget dan ini aku mau pulang dulu setelah pulang nanti lanjut kerja lagi guys padahal ini udah males banget udah capek duduk tapi harus kerja lagi oh iya guys jadinya udah jadi tadi itu alamatnya udah dibalikin lagi udah dimasukin lagi gitu nanti padahal bulan ini tuh aku juga mau pindah guys palingan ini cuman 1 bulan aja alamatnya disini terus nanti 1 bulan ke depannya eh bulan depan aku mau pindah berarti cabut alamat lagi guys tapi gak apa-apa lah ya guys ya tetap semangat soalnya abis bulang dari kampung duitnya udah habis-habisan guys kalau gak kerja payah nanti sampai ketemu di videoku berikutnya wabillattah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis-habis